Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nyonya Tatang Bahrudin dari Ranting F Cabang 5 Gabungan Jala Senasri Korps Marinir Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara pembuatan keripik pepaya yang renyah dan kurih Ada pun bahan-bahannya sebagai berikut Pepaya muda Minyak goreng Tepung beras Tepung maizena Bawang putih Ketumbar Telur Kemiri Dan garam dapur Perlu ibu-ibu ketahui Setelah pepaya kita kupas dan kita iris Kita rendam pepaya tersebut di air kapur sirih selama 30 menit Semua bahan yang ada kita masukkan dalam satu adonan Setelah 30 menit, angkatlah irisan pepaya tadi dan bilaslah dengan air bersih Kemudian masukkan ke dalam adonan dan gorenglah Kita tunggu beberapa saat hingga warnanya menguning Lalu angkatlah dan diriskan Setelah keripik pepaya matang, kita diamkan beberapa saat sampai keripik pepaya tersebut dingin Kemudian kita masukkan ke dalam spinner Spinner adalah alat untuk mengurangi minyak yang ada di keripik pepaya Terima kasih telah menonton! Demikianlah ibu-ibu Cara pembuatan keripik pepaya yang renyah dan gurih Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih